oke kembali lagi bersama aku di channel dunia hewan oke udah udah lumayan lama aku nggak ngakut ya tapi nggak lama-lama kali lah oke sekarang kita jumpa lagi di channel aku di dunia hewan hari ini aku mau mandikan anjing yang apa nih anjing yang dia penyakit kulitnya dia udah parah udah parah banget udah sampai apa eh berkerak keraknya udah tebal ya ini sih bukan 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 penyakit kulit yang biasa ya ini katanya induknya indukannya dia kawin sedara makanya buat teman-teman dog lover atau cat lover yang punya anjing atau yang punya kucing kalau misalnya dia punya anak terus anaknya tidak besar ya kalau bisa tuh jangan dikawinkan karena kenapa nanti kalau misalkan saudaranya itu dikawinkan dengan saudaranya lagi itu namanya kawin sedara itu banyakan dia kalau misalnya jadi atau misalnya udah lahir anaknya yang perkawinan sedara itu dia jarang anaknya normal atau baik nah seperti yang aku mandikan ini jadi dia perkawinan sedara dia sama-sama misalnya ini adiknya sama abangnya abangnya sama sama adiknya tapi yang lain-lain jenis kelamin misalnya bertina sama jantan tapi masih kakak beradik nah jadi makanya dia penyakit kulit itu namanya apa namanya ya nah biar kalian gak penasaran ya kita langsung aja ke videonya oke tapi sebelum kita lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe subscribe di komen terus di like share juga biar teman-teman dan kalian dokul lover atau care lover bisa berbagi tips juga ya gimana nanti hasilnya dan bentuk apanya parahnya ikuti terus videonya nah disini aku mau mandikan ini anjingnya anjing rasib su ini yang perkawinan sedara jadi ceritanya yang aku mandikan ini dulunya bapaknya sama ibunya itu kakak beradik jadi orang itu kawin terus lahir lah yang ini yang aku mandikan nah buat kalian yang punya peliharaan kalau bisa dihindari yang seperti ini misalnya kalian punya kucing nih kan atau anjing nih beranak terus anaknya besar-besar nah kalau misalnya udah besar itu jangan dikawinkan lagi sesama adek atau kakaknya dicari pasangannya dari luar biar biar jangan perkawinan sedara karena banyak kasus yang kayak gitu dia hasilnya gak pasti cacat kalau gak mati pasti cacat nah makanya untuk menghindari seperti itu kan kasian makanya kalau misalkan ada seperti itu usahakan kalau misalkan mau dikawinkan gitu ya eh kawan-kawan cari aja dari luar biar biar punya teman dikawinkan yang penting ya jangan-jangan saudara gitu dikawinkan oke nah disini aku mau mandikannya menggunakan saru tangan aja ya bukannya bukannya jijik atau apa tapi saru tangan yang aku pakai ini dia punya gerigi-gerigi terus agak kasar dikit ya jadi nanti kalau aku mandikan bisa dikerol gitu takutnya kalau pakai kuku kan sakoyak gitu jadi pakai ini dia lebih halus gitu kalau untuk mandikan yang kayak gini yang udah parah kayak gini kan ya hati-hati aja pelan-pelan makanya buat teman-teman nih tips ini sedikit tips lah untuk kalian ya kalau misalnya punya anjing atau kucing jangan pernah dikawinkan yang kakak adek dari satu induk jangan pernah dikawinkan karena hasilnya pasti bakalan kalau nggak mati pasti bakalan cacat oke untuk kalian yang suka dengan video-video seperti ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini biar aku nanti makin biar buat video oke selamat menyaksikan selamat menikmati 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 selamat menikmati